Lembah berdarah jelit 20. Si Tosuyang berada di sisi kiri mengenakan jubah panjang berwarna hijau dengan jenggot yang panjang, sepatunya putih dengan kas kaki berwarna putih juga, sebilah pedang tersoren di punggungnya dan berusia antara 50 tahunan. Sedangkan si Tosuyang yang berada di sebelah kanan mempunyai kepala agak botak, bermata kecil, tubuh cebol dan dipinggangnya melilit seekor ular raksasa, ketika itu seng ular sedang menjulurkan lidahnya yang merah ke arah Heekeng keadaannya menyeramkan sekali. Begitulah, setelah memandang sekejap wajah Heekeng dengan pandangan dingin, kedua orang Tosuyang itu bersama-sama mendengus dingin. Diam-diam Heekeng merasa terkejut sekali. Belum habis singatan pertama melintas lewat, mendadak dari tengah udara berkumandang kembali beberapa kali suara pekihkan yang sangat keras. Lalu terlintaslah ada dua ekor burung elang raksasa yang menukik turun dari tengah udara, lalu dengan cepatnya kedua ekor binatang tersebut hinggap di atas kedua belah bahu Tosuyang berjenggot panjang yang berada di sebelah kiri itu. Kedua ekor elang tersebut dengan sepasang matanya yang buas bersama-sama mengawasi pula wajah Heekeng. Baru saja si anak muda itu bermaksud membuka suara, Tosuy berjenggot panjang itu telah menegur lebih dulu dengan suara sedingin salju. Hei bocah keparat apakah kau bernama Heekeng kalau benar, mau apa kau jawab Heekeng gusar? Tosuy tua berjenggot panjang itu segera tertawa terbahak. Bahak. Haa 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 tidak kusangka wahai bocah keparat. Bahwa kau mampu menembusi empat buah pos pertahanan kami sekaligus, tampaknya kau memang memiliki kepandaian silat yang luar biasa. Si Tosuy tua bertubuh cebol yang berada di samping kanan segera berkata pula sambil mendengus. HMM, apabila kau sanggup menembusi pertahanan dari lima sesepuh bukit gobi kuanggap kau memang betul-betul jagoan. Heekeng segera tertawa dingin, dengan nada yang amat sinis, jengeknya. Huh, jangan terlalu mengibul, kalian menyebut diri sebagai lima sesepuh lalu kemana bersembunyinya ketiga kura-kura lainnya. Baru selesai Heekeng mengucapkan perkataan itu tiba-tiba. Terdengar beberapa kali suara pekihkan nyaring bergema memecahkan keheningan, lalu tampaklah tiga sosok bayangan manusia meluncur tiba dengan kecepatan kilat. Tau-tau di depan hutan telah bertambah dengan dua orang tosu dan seorang nenek. Dengan sorot metu yang dingin Heekeng segera memandang sekejap ke arah ketiga orang itu. Orang ini adalah orang ketiga dari lima sesepuh gobi pei yang bernama Yang Tian Lim. Orang kedua adalah seorang kakek bermata besar, beralis metu, tajam, hidung mancung mulut lebar dan rejenggot putih, di tangannya menggenggam sebuah senjata kebutan. Orang ini adalah orang pertama dari lima sesepuh gobi pei yang bernama Li Tian Yan. Sementara si nenek bertubuh kurus kecil, mulut lebar dan memakai baju pendeta berwarna hitam, gerak-geriknya lucu karena lelaki tidak mirip lelaki, perempuan tidak mirip perempuan. Orang ini merupakan orang terakhir dalam urutan sesepuh gobi pei yang disebut orang sebagai iblis wanita penakluk Aharimau Hawit Kim. Dengan munculnya ketiga orang itu, suasana dalam Arna pun segera tercekam dalam ketegangan yang luar biasa. Di antara lima bersaudara itu, si iblis wanita penakluk Harimau paling berangasan dan gampang emosi, kontan saja ia menegur sambil tertawa dingin. Hei bocah, apakah kau hei ekeng? HMM, sudah tahu mengapa masih pura-pura bertanya lagi, sahut hei ekeng sambil mendengus. Barusan kau yang memaki kami berlima? Kalau memang betul mau apa kau sahut hei ekeng sambil balas melotot sekejap ke arahnya dengan pandangan penuh hamarah? Aku hendak membunuhmu. Begitu ucapan tersebut diutarakan, sepasang tangannya yang kurus kering seperti cakar burung itu langsung menyambar tubuh hei ekeng. Jurus serangan yang digunakan untuk melakukan cakaran itu nampaknya sangat lemban, tapi desingan angin tajam yang menyertai ancaman tersebut benar-benar amat dasyat. Kilatan tahaya hijau memancar keluar dari sela-sela kelima jari tangannya. Menghadapi ancaman tersebut, cepat-cepat hei ekeng mengeluarkan ilmu kelitan yang paling hebat untuk meloloskan diri, sekali kelebatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Aneh benar, seru si iblis wanita penakluk harimau dengan perasaan tercengang. Kemana perginya si bocah muda itu? Mendadak hei ekeng menyelinap ke belakang punggung si iblis wanita penakluk harimau, kemudian bentaknya dengan suara dingin, tahan. Iblis wanita penakluk harimau segera membalikan badan dan betul-betul menghentikan serangannya. Pesan terakhir apa yang hendakkah sampaikan jengeknya kemudian dengan suara dingin? Hei ekeng segera menghela nafas panjang. A-A-A-I, antara aku dengan kalian toh sama sekali tidak terikat dalam dendam sakit hati apapun, buat apa? Tutup mulut. Kami sedang melaksanakan tugas atas perintah dari kaucu. Hei ekeng segera menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. A-A-A-A, aku toh bukan orang jahat, mengapa kalian mendesakku terus-menerus serta berusaha untuk membunuhku? Si kakek berjenggot putih yang bernama Litian Nian segera menyela dengan kening berkerut. Hei bocah muda, apakah kau yakin bisa menembusi pertahanan kami? Mengingat tidak gampang bagi kalian untuk melatih diri hingga mencapai tingkatan seperti ini, untuk terakhir kalinya ku beri kesempatan kepada kalian untuk mempertimbangkan diri dengan sebaik-baiknya. Tiba-tiba terdengar lagi seseorang menyambung, perkataan itu memang tepat, bila kalian bersikap keras. Akan menyusahkan dirinya tak berakal ada keuntungan yang bisa kalian raih. Beberapa patah perkataan itu diucapkan dengan suara sedingin es, membuat siapapun yang mendengar segera merasakan hatinya bergidik dan tubuhnya mengjigil. Hei keang maupun kelima sesepuh dari Gobi Pei serentak berpaling dan menengok ke arah mana berasalnya suara tersebut. Lebih kurang satu kaki dari arna, tepatnya di bawah sebatang pohon besar, entah semenjak kapan telah bertambah dengan seorang kakek bertopi lebar yang memegang huncue. Iblis wanita penakluk harimau, orang kelima dari lima sesepuh Gobi Pei itu segera mendengus dingin, lalu umpatnya. Hei tua bangka celaka, dari mana kau datang? Tampaknya sudah bosan hidup di dunia ini. Tanda petik. Litian nian orang pertama dari lima sesepuh Gobi Pei segera menukas perkataan si iblis wanita penakluk harimau yang belum habis diucapkan itu, tutup mulut musumu ai. Lalu sambil berpaling ke arah kakek yang memegang huncue itu, ia menyapa sambil menjura. Saudara San, sejak kapan kau datang kemari? Ternyata kakek bertopi lebar dan membawa huncue itu tak lain adalah si kakek asap dari lima telaga Sansu Hei. Munculnya si kakek asap dari lima telaga segera membangkitkan kembali semangat Hei Eikeng. Ketika mendengar teguran mana, kakek asap dari lima telaga segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 Gobi Latoa, apakah kau masih ingin mengikat tali persahabaran dengan aku si setan asap ini? Huhuhuh, manusia macam apa kau itu seru iblis wanita penakluk harimau dengan gusar? Mendengar itu Hei Eikeng segera membentak pula. Bila kau berbicara sembarangan lagi, ku bunuh dirimu sekarang juga. HMM, jangan tak kabur dulu, kalau memang merasa jagoan, silahkan saja dicoba. Nenek bermuka jelek, sambutlah seranganku ini Hei Eikeng segera membentak keras. Tahan, si jago asap dari lima telaga segera berteriak keras. Hei Eikeng terpaksa harus menarik kembali serangannya secara mentah-mentah setelah mendengar teriakan itu. Si jago asap dari lima telaga kembali berkata, Ku harap kalian lima orang hidung kerbau sudi memberi muka kepadaku dengan melepaskannya pergi, sebab dia harus memburu waktu. Orang kedua dari lima sesepuh Gobi Pei yang bernama Lu Xiaotian itu segera menepuk ular besar yang melilit pinggangnya, kemudian menjawab. Aku khawatir saudara tuaku ini tak sudi melepaskannya dengan begitu saja. Hei Eikeng segera melangkah maju tiga tindak ke depan Lu Xiaotian, lalu bentaknya penuh hamarah. Kau tak ada salahnya untuk melepaskan saudara tuamu itu untuk dicoba. Si jago asap dari lima telaga cukup mengerti bahwa kelima orang manusia yang berada di hadapannya sekarang merupakan jago Gobi Pei yang memiliki ilmu silat paling hebat dalam partainya. Selain wataknya aneh, mereka pun termasuk orang-orang yang susah dihadapi. Maka setelah mendehem beberapa kali, kembali dia berkata. Buat apa sih kalian mesti saling gontok-gontokkan sendiri tanpa memperoleh manfaat apa-apa? Orang keempat dari lima sesepuh tersebut yang bernama Tio Liusah dan mempunyai burung elang di atas bahunya itu tiba-tiba menjengek. HMMM, belum tentu begitu. He-e-keng segera berteriak keras, tahukah kalian, apa yang dialami Kotko Satu di antara tiga sesepuh dari Butong Pei yang memiliki kepandaian silat lebih hebat daripada kalian itu? Bocah keparat, kau tak usah menjual lagak lagi di sini, dalam jangka lima langkah akanku suruh kau roboh bermandikan darah. He-e-keng yang mendengar perkataan itu segera tertawa dingin. Sanlo Ocian Pue, silahkan kau membantu aku untuk menghitung langkahnya. Dalam waktu singkat suasana dalam arna dicekam oleh suasana tegang yang menggidikan hati. Pelan-pelan dan selangkah demi selangkah Tio Liusah berjalan mendekati He-e-keng. Mendadak terdengar si jago asap dari lima telaga membentak lagi dengan suara keras. Berhati-hatilah kau Tio Liusah, aku memberi kesempatan tiga langkah saja kepadamu. Peringatan tersebut diucapkan oleh He-e-keng. Waktu itu segenap hawa murni yang dimiliki pemuda tersebut telah disalurkan ke dalam Toya Liong Haohang impian yang berada di tangan kanannya. Asal Tio Liusah melancarkan serangannya, maka dia akan melancarkan serangan balasan dengan sepenuh tenaga. Tiba-tiba Tio Liusah menghentikan langkahnya. Ia bersuit nyaring, kedua ekor elang raksasa yang semula bertengger di atas bahunya itu segera merentangkan sayapnya dan terbang ke udara. Kemudian setelah berpekik nyaring, tiba-tiba menukik ke bawah dan langsung menerjang anak muda tersebut. Terjangan dari kedua ekor burung elang itu benar-benar amat cepat dan luar biasa. Baru saja Hei-e-keng berniat menyepu ancaman mana dengan Toya Mestikanya, mendadak. Pada saat itulah Hei-e-keng melihat ada sesosok bayangan manusia berkelebat lewat di hadapannya, lalu terasalah ada segulung angin pukulan yang sangat kuat menyepu ke arah kedua ekor burung elang tersebut. Pla-a-a-a-a-a-ak. Kedua ekor burung elang tersebut tahu-tahu sudah terhajar telak dan roboh ke atas tanah. Semua orang segera dibuat terkejut oleh berlangsungnya peristiwa tersebut. Perlu diketahui, seekor burung elang raksasa milik Tioli Usah ini mempunyai daya kekuatan sebesar ribuan kati, burung itu termasuk jenis elang yang paling ganas di antara sekian jenis burung elang yang ada di dunia ini. Tapi kenyataannya orang itu sanggup membunuh dua ekor burung elang sekaligus hal ini menunjukkan kalau tenaga dalam ik dimiliki orang itu luar biasa sekali. Tak heran kalau semua orang menjadi amat kaget setelah menyaksikan kejadian ini. Dengan cepat semua orang mengalihkan pandangan matanya ke arah orang itu. Ternyata dia adalah seorang perempuan muda yang berwajah amat cantik. Dalam sekilas pandangan saja, Hei E. Kang segera mengenali orang itu sebagai Ho Ching Soat. Hanya dua bulan tak bersua, ternyata perut Ho Ching Soat sudah nampak bertambah besar, tapi keagungan serta kegagahannya sama sekali tidak berkurang daripada keadaan dulu. Ho Ching Soat segera melemparkan sekulum senyuman hambar kepada Hei E. Kang, setelah itu ujarnya. Engkoh Kang, perlukah kita bunuh saja si hidung kerbau busuk itu? Hei E. Kang manggut-manggut. Dengan langkah lebar Ho Ching Soat segera maju setindak ke depan, lalu bentaknya. Hei hidung kebau, sebutkan dulu siapa namamu. Nona tak sudi membunuh seorang prajurit tak bernama. Hei bocah perempuan berapa besar si kemampuan yang kau miliki bentak Tioli Usah segera. Pokoknya aku tak akan membiarkan kau hidup lebih dari tiga jurus serangan. Tiba-tiba si perempuan iblis penakluk hari mau menyerbu tiga langkah ke depan, lalu katanya kepada Tioli Usah. Harap susu Heng jangan bertarung dulu lebih baik biar sumuai saja yang melakukan pembunuhan. Dengan pandangan dingin Ho Ching Soat memandang sekejap ke wajah si iblis wanita penakluk harimau itu, kemudian jengeknya sambil tertawa dingin. Hei nenek jelek, mengapa kau tidak lagi cermin dulu untuk melihat tampang muka sendiri? Tanda petik. Mendengar perempuan itu memakinya sebagai si nenek bermuka jelek, iblis wanita penakluk harimau menjadi teramat gelusar hingga berkauk-kauk tiada hentinya. Dengan penuh rasa geram ia menyerbu maju ke muka, lalu melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan. Ho Ching Soat membentaknya ring, dia memutar sepasang tangannya satu lingkaran bersama-sama didorong ke depan. Dua gulung angin pukulan yang maha dasyat segera menyerang 12 buah jalan penting di tubuh iblis wanita penakluk harimau itu. Belah aam. Di tengah benturan keras yang memekikan telinga, terdengar suara dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan, lalu tampak sesosok bayangan manusia meluncur ke arah depan hutan. Beberapa kali bentakan nyaring segera berkumandang memecahkan keheningan, lalu di antara berkelebatnya bayangan manusia dalam waktu singkat telah muncul dua. Orang manusia yang berniat menyambut tubuh iblis wanita penakluk harimau. Menanti tubuh si nenek jelek itu sudah dibaringkan ke atas tanah, keempat orang jago dari lima sesepuh godipi baru menyaksikan keadaan yang sebenarnya. Ternyata seluruh badan si iblis wanita penakluk harimau bergetar sementara napasnya sudah berhenti, jelas sudah jiwanya tak akan tertolong lagi. Tio liusah menjadi sangat gusar, pedang yang berada di tangan kanannya segera digetarkan keras-keras. Seketika itu juga terlihatlah sekilas cahaya tajam menyambar lewat membelah tengah udara dan langsung menyambar tubuh Ho Ching Soat. Hei, hei, Kang tidak tinggal diam, dia pun membentak keras, minggirlah adik Soat, biar aku yang membereskan tua. Bangka celaka ini. Begitu selesai berkata, Toya liong hao hang impiannya segera diayunkan ke depan dengan sekuat tenaga. Di antara kilatan cahaya merah yang menyilaukan mete, tampak serentetan sinar tajam balik menyerang tubuh Tio liusah. Tiga gebrakan kemudian. Mendadak terdengar seseorang mementak keras, semuanya berhenti. Tanda petik. Baik Ahei, Kang maupun Tio liusah menjadi tertegur dan serentak menghentikan serangan masing-masing sambil berpaling ke samping, di mana berasalnya suara itu. Tau-tau di hadapan semua jagoan telah bertambah dengan seorang manusia berbaju hijau. Selembar kain kerudung berwarna hijau menutupi paras muka manusia itu sehingga tidak nampak bagaimanakah bentuk wajah orang itu. Tapi kalau dilihat dari bentuk tubuhnya yang ramping, dapat diduga bahwa dia adalah seorang perempuan muda yang berwajah amat cantik. Setelah memandang sekejap ke wajah orang itu, Hei E. Kang menjadi sangat terperanjat. Bukankah perempuan berbaju hijau ini adalah orang yang telah memberi obat pil kurak-kurak berusia selaksa tahun kepadanya bulan berselang serta membantunya lolos dari barisan lohantin belum lama berselang? Setelah manusia berbaju hijau itu menyelingap masuk ke dalam arna, semua pandangan matu kawanan jago yang berada di situ pun bersama-sama ditujukan kepadanya. Mendadak. Dengan suara yang keras seperti geledek perempuan berkerudung itu membentak lagi. Hei, mengapa kalian memandangku semua? Apakah tubuhku aneh atau punya ekor sehingga mengherankan kalian semua? Sekali lagi semua orang dibuat tertegun. Sebelum kawanan jago tersebut sempat mengecapkan sesuatu, manusia berkerudung hijau itu telah membentak lagi. Lebih baik kalian menggelinding pergi semua dari sini, siapa yang berani berkelahi lagi, jangan salahkan kalau aku bertindak keji dengan membunuhnya. Diam-diam keempat sesepuh Gowdipay itu merasa amat terkejut, tanpa terasa peluh dingin jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Sebenarnya siapakah perempuan berkerudung ini? Dia seorang teman ataukah seorang musuh? Tampaknya si jago asap dari lima telaga dapat menyelami niat sesungguhnya dari orang itu, sambil tertawa terbahak-bahak. Ia segera berseru keras. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ketika tempat itu, tiba-tiba, dengan suatu gerakan cepat Tioli Usah telah menghadang jalan pergi si anak muda itu, bahkan dilihat dari sikapnya, ia telah bersiap sedia untuk melancarkan serangan. Hei-hei, Kang segera mendengus dingin. HMM, mau apa kau? Aku hendak membunuhmu, kata Tioli Usah dengan suara menggeledek. Begitu ucapan terakhir diutarakan, pedangnya langsung melancarkan sebuah tusukan. Dengan suatu gerakan yang lincah dan gesit, Hei-hei, Kang menghindar ke samping, kemudian bersiap-siap akan melancarkan serangan balasan. Tapi sebelum ia sempat melakukan sesuatu tindakan, tiba-tiba, suatu bentakan yang amat keras telah bergema memecahkan keheningan. Hei, apakah kau sudah bosan hidup? Bersamaan dengan selesainya perkataan itu secepat kilat sepasang telapak tangannya didorong ke muka. Bla'am! Di tengah suara benturan yang amat keras, tampaklah pasir dan batu berterbangan di angkasa, suasana waktu itu mengerikan sekali. Di tengah deruan angin berpusing yang menerbangkan semua benda yang ditemui, tampak bayangan manusia bergerak kian kemari. Ternyata Tioli Usah dan Hei-hei, Kang sama-sama dipaksa mundur sejauh berapa langkah lebar ke belakang. Sambil tertawa dingin manusia berbaju hijau itu berseru lagi. Kalau menganggap dirimu punya kepandayan, mengapa tidak mencoba lagi berapa gebrakan? Tioli Usah segera tertawa seram. HMMM, aku tak percaya kalau kepandayan yang kau miliki benar-benar hebat sekali. Sambil menahan gejolak hawa darah yang menggelora di dalam dadanya, dia menerjang lagi ke muka dengan kecepatan tinggi. Lebih baik kau berbaring saja untuk selamanya. Bentak manusia berbaju hijau itu dingin. Tampak bayangan hijau berkelebat lewat, menyusul kemudian terdengarlah suara jeritan ngeri yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan. Tampak sesosok bayangan manusia terpental ke udara dan mencelak sejauh tiga kaki lebih dari posisi semula. Berapa kali bentakan nyaring segera bergema, lewat toa dari lima sesepuh Gobi Pei segera melesat maju ke muka dan menyambar tubuh Tioli Usah yang terpental itu. Waaak! Gumpalan darah segar menyembur keluar dari mulut Tioli Usah, hal ini menandakan kalau luka dalam yang dideritanya parah sekali. Orang ketiga dari lima sesepuh Gobi Pei tak mampu menahan gejolak emosi yang membara dalam dadanya lagi, sambil mengayunkan golok tajamnya, yang Tian Lim segera maju melancarkan serangan. Tua bangka siang, tampaknya kau sudah bosan hidup jengek manusia berbaju hijau itu dengan suara dingin. Yang Tian Lim segera mendengus. HMM, kau tak usah banyak bicara, hayo serahkan nyawa anjingmu. Enya kau dari sini, seru manusia berbaju hijau itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Baru saja bentakan tersebut diutarakan mendadak terdengar seseorang mementak keras. Tahan! Manusia berbaju hijau itu segera menghentikan serangannya dan bertanya dengan suara dingin. Hei, mau apa kau? Dengan penuh hamarah hei-hei, Kang berseru, apa urusannya masalahku denganmu? Kenapa sih manusia berbaju hijau itu bertanya lagi dengan wajah tertegun? Tidak kenapa apa, pokoknya aku hendak membunuh mereka dengan menggunakan tanganku sendiri. Tiba-tiba si jago asap dari lima telaga maju ke muka dan berseru dengan suara nyaring. Hei, mengapa kalian beberapa orang tua bangka tidak segera angkat kaki dari sini? Sebagai seorang jago tangguh yang menganggap kepandayan sendiri sudah mencapai tingkatan yang sempurna, tentu saja Yong Tian Lim tidak menganggap serius peringatan dari jago asap dari lima telaga itu. Sambil melejit ke tengah udara, dia segera membentak nyaring. Bocah keparat, sambutlah seranganku ini hei-hei, Kang segera tertawa seram. HMM, bagus sekali seranganmu itu. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu secepat petir dia sudah menyelingap ke belakang punggung Yong Tian Lim, kemudian secepat kilat tangannya diayunkan ke depan menghantam batok kepala lawan. Di tengah jeritan ngeri yang memilukan hati, tampak percikan darah segar memancar kemana-mana, dalam sekali hantaman saja nyawa Yong Tian Lim telah kembali ke alam baka. Seketika itu juga suasana menjadi gempar, semua orang dibuat terkejut dan keheranan setelah menyaksikan kejadian ini. Sebab mereka telah membuktikan dengan metu kepala sendiri, hei-hei, Kang hanya membutuhkan satu gebrakan saja untuk menghabisi nyawa Yong Tian Lim. Sementara itu paras muka si manusia berbaju hijau itu berubah menjadi amat serius, tentu saja semua orang tak bisa melihat perubahan tersebut karena mukanya tertutup dengan kain kerudung, tapi dari sikap mana jelas terlihat kalau dia terkejut juga melihat keganasan dan kebuasan anak muda itu. Dengan demikian, dari lima sesepuh Gobi Pei, sudah ada tiga orang di antaranya yang roboh terkapar di atas tanah. Hattaisip atau orang yang membawa ular besar itu segera tampil ke muka, kemudian sambil mendongakan kepala dia tertawa seram. Sekali lagi hei-hei, Kang mendengus dingin, HMM, mengapa kalian belum mengelinding pergi dari sini? Apa yang kau tertawakan? Hattaisip menarik kembali gelak tertawanya kemudian memandang sekejap ke sekeliling tempat itu dengan sepasang mete melotot besar, katanya kemudian dengan suara keras. Dalam puluhan tahun terakhir ini, kami lima sepuluh dari Gobi Pei selalu hidup bersama, ada kesenangan dinikmati bersama, ada kesulitan ditanggulangi berbareng, yang tak beruntung hari ini kami jatuh pecundang di tangan kalian semua. Nah hutang darah harus dibayar dengan darah, aku akan beradu jiwa dengan kalian. Mendengar perkataan tersebut, si jago asap dari lima telaga segera menghela nafas panjang. A-A-I, lebih baik sayanglah tulang belulangmu yang sudah rapuh itu, mengapa tidak kau manfaatkan sisa umur yang pendek untuk melihat dunia? Sebelum perkataan tersebut selesai diucapkan, mendadak terdengar Hattaisip bersuit nyaring. Begitu mendengar suara suitan tadi, si ular raksasa yang berada di tubuh Hattaisip itu segera meluncur turun ke bawah dengan suatu gerakan cepat. Kemudian tanpa menimbulkan sedikit suara pun, ular tadi menyambar tubuh manusia berbaju hijau itu. A-A-A, ular jerit manusia berbaju hijau itu tiba-tiba, suaranya melengking dan tajam sekali, jelas ia merasa sangat ketakutan. Pada saat itulah, mendadak tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat. Diiringi suara bentakan nyaring orang itu telah menyelingap ke hadapan tubuh manusia berbaju hijau itu, sementara toyangnya langsung menyapu ke depan. Pela-A-A-A-A, diiringi suara benturan keras, ular raksasa itu tersapu telak hingga mencelat sejauh dua kaki lebih dari posisi semula. Dengan kening mengkerut manusia berbaju hijau itu segera menegur. Mengapa kau harus turun tangan untuk menolongku? He-e-e, keng menghela nafas panjang, sahutnya kemudian. Tidak karena apa-apa, aku hanya tahu manusia sejenis kau paling takut dengan ular. Tiba-tiba mencorong keluar sinar lembut dari balik mati manusia berbaju hijau itu, di balik sorot mati yang lembut. Terkandung pula perasaan berterima kasih serta rasa cinta yang sangat mendalam. Ketika sepasang mati He-e, keng saling bertemu dengan sorot mati manusia berbaju hijau itu, dia segera tertegun dan cepat-cepat menarik kembali pandangan matanya. Dalam pada itu, Hattaisik dengan sepasang mati ayamnya sedang mengawasi He-e, keng dengan pandangan penuh kebencian, lama sekali dia memandang sebelum mengalihkan kembali sorot matanya ke atas bangkai ular raksasanya yang tergeletak di atas tanah. Sedangkan Li Tian Nian mengerutkan dahinya sambil berpikir keras, dia sedang mempertimbangkan situasi yang sedang dihadapinya sekarang, oleh karena itu tak berani bertindak secara gegabah. Dengan pandangan dingin He-e, keng memandang sekejap ke arah kedua orang itu lalu mendongakan kepalanya dan tertawa seram, suaranya keras dan amat menggidikan hati. Menyusul kemudian, dengan suara yang sinis dan menghina ia berkata, Aku masih tetap dengan perkataanku tadi, mengingat tidak gampang untuk melatih silat hingga mencapai tingkatan seperti kalian, cepatlah menggelinding pergi dari sini. Hattaisik meraung keras seperti harimau kelaparan, jeritnya setelah kalap. Kau anggap kami benar-benar takut kepadamu. Ia segera mendesak maju ke depan lalu melepaskan sebuah serangan dasyat dengan jurus Bukit Taisan menindih kepala. Dengan cekatan He-e, keng menyelingap ke samping, kemudian menerobos ke belakang tubuh musuhnya. Melihat itu si jago asap dari lima telaga segera menghela nafas panjang. A-a-a-ai, habis sudah riwayat si cebol ha kali ini. Betul juga, baru saja perkataan dari si jago asap dari lima telaga San Sulei selesai diucapkan, terdengarlah suara dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan. Tampaklah tubuh Hattaisik yang bulat pendek menggelinding ke muka seperti sebuah bola karet, kemudian dari mulutnya menyembur keluar darah segar. Litian nian yang berada di sisi arna menghela nafas sedih, dalam keadaan demikian tentu saja dia tak bisa berpeluk tangan belaka. Maka sambil meloloskan pedang dari punggungnya, dia maju ke muka sambil berseru. Aku akan beradu jiwa denganmu. Diiringi desingan angin tajam yang menggidikan hati, pedangnya melepaskan sebuah tusukan kilat ke depan. He-e, keng memang amat cekatan, dia segera mengegos ke samping dan tahu-tahu sudah lolos dari ancaman lawan. Baru saja pemuda itu bersiap-siap melancarkan serangan balasannya, mendadak. Tampak bayangan hijau berkelebat lewat kemudian terlihatlah segulung desingan angin tajam menyambar lewat dan menyelimuti seluruh kepala litian nian. Waktu itu perhatian litian nian sama sekali tidak tertuju kepada manusia berbaju hijau itu, dia pun tidak menyangka kalau manusia berbaju hijau itu bakal menyerang dirinya secara tiba-tiba. Ketika merasakan datangnya ancaman tersebut dan bersiap akan menghindarkan diri, sayang keadaannya sudah terlambat. Diiringi jeritan kesakitan yang memilukan hati, dia segera roboh terduduk di atas tanah. Kepalanya tampak bergeletar keras, tapi hanya sebentar, tubuhnya segera roboh terjungkal ke atas tanah dan tak pernah bangun kembali. Dengan perasaan terkejut si jago asap dari lima telaga segera berpikir, benar-benar amat kejikir orang ini menghabisi nyawa orang lain. Mendadak. Dengan suara keras hei-hei kang membentak, hei, ini kan urusanku, siapa yang suruh kau mencampurinya? Manusia berbaju hijau itu segera tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Apakah kau ingin berkelahi denganku kau anggap aku tak berani bertarung denganmu? Tiba-tiba si anak muda itu melejit ke tengah udara sambil menyambar ke muka, dengan suatu gerakan cepat dia menyambar kain kerudung yang menutupi wajah orang. Serangan ini dilakukan olehnya dengan suatu gerakan cepat dan sama sekali di luar dugaan orang, tak heran kalau manusia berbaju hijau itu menjadi melengak. Hei-hei kang memang bertujuan untuk menyingkap kain kerudung orang sehingga wajah aslinya bisa diketahui, itulah sebabnya serangan tersebut dilancarkan dengan cepat dan amat tiba-tiba. Tatkala hei-hei kang sudah membuka kain kerudung yang menutupi wajah orang itu, mendadak. Hei-hei kang berdiri tertegun dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Begitu juga dengan segenap jago yang berada dalam arna, hampir semuanya dibikin melongo. Ternyata perempuan berbaju hijau itu mempunyai paras muka yang begitu jelek sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata, belum pernah dijumpai perempuan berparas sejelek itu dalam dunia persilatan saat ini. Dia bermata tunggal dan bermulut sumbing, hidungnya berlubang sangat besar dan rambutnya seperti rambut jagung. Kalau pada pipi kirinya terdapat sebuah codet besar berwarna merah, giginya ompong dan mencuat keluar dari bibirnya yang tebal. Dengan sorot metu yang tajam yang menggidikan hati, perempuan bermuka jelek itu maju terus ke depan, selangkah demi selangkah mendekat hei-hei kang. Berdiri semua bulu kuduk hei-hei kang menghadapi ancaman tersebut, tanpa disadari peluh dingin telah membasahi seluruh tubuhnya. Tapi pemuda itu tak dapat berbuat banyak kecuali menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya ke dalam sepasang tangannya dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Diam-diam si jago asap dari lima telaga pun merasa amat terkejut, peluh dingin telah membasahi pula tubuhnya, bukan karena ngeri, tapi seram dan bergidi karena menguatirkan keselamatan si anak muda tersebut. Ho Ching Soat pun merasa hatinya amat tegang, jantungnya berdebar keras sekali. Selangkah demi selangkah, makin lama perempuan bermuka jelek itu semakin mendekati hei-hei kang. Akhirnya Ho Ching Soat tak dapat menahan diri lagi, mendadak dia membentak keras. Perempuan jelek, mau apa kau? Aku hendak membunuhnya, jawab perempuan berbaju hijau itu dengan suara dingin. Kau berani. Diiringi suara bentakan, Ho Ching Soat melejit ke depan sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat ke tubuh lawan. Manusia berbaju hijau itu segera mengayunkan pula tangan kanannya ke tengah udara. Menggelindinglah dari sini, serunya sambil mendengus dingin. Segulung desingan angin serangan yang kuat langsung menyambar tubuh Ho Ching Soat dan memaksanya mundur kembali ke posisi semula. Berubah hebat paras muka Ho Ching Soat, mendadak. Sebelum dia melakukan tindakan berikut perempuan berbaju hijau itu telah membalikan tubuhnya seraya membentak. Apakah kau pun mencintainya benar? Kalau begitu cintailah dia dalam penitisan mendatang. Sekali lagi tangan kanannya diayunkan ke depan, segulung angin pukulan ik sangat kuat segera menyapu ke muka. Jangan dipukul, teriak He He Keng secara tiba-tiba dengan suara keras. Manusia berbaju hijau itu segera berdiri tertegun dan cepat-cepat menarik kembali angin pukulannya, setelah itu tanyanya dengan keheranan. Kenapa tak boleh? Sebab dia adalah istriku yang pertama. Apakah sampai sekarang kau masih mencintainya? Tanpa terasa He He Keng manggut-manggut. Perempuan berbaju hijau itu segera tertawa getir. Baiklah, aku bersedia membebaskannya untuk satu kali ini saja. Siapakah kau tanya He He Keng kemudian setelah memandang sekejap ke arah wajahnya. Seorang perempuan jelek. Tapi perempuan jelek toh bukan namamu yang sebenarnya? Kontan saja perempuan berbaju hijau itu melotot besar. Aku tak punya nama, dalam benaku hanya terdapat. Dua hal saja yaitu buruk dan baik. Berbicara sampai di situ, dia mendungakan kepalanya dan memandang awan di angkasa, kemudian setelah menghela nafas panjang katanya lagi. He 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 Keng, takutkah kau setelah menyaksikan paras mukaku yang begini jelek ini? Tidak, aku sama sekali tidak takut, apakah kau mencintaiku? Aku tidak tahu, jawab pemuda tersebut terbata-bata. Sekali lagi paras muka perempuan berbaju hijau itu berubah sangat hebat, serunya sambil mendengus. HMMM, rupanya kau sudah lupa, empat kali aku telah menolongmu, kau si lelaki yang tak kenal budi. Belum lagi perkataan tersebut habis diucapkan, dia telah menggerakkan tubuhnya meninggalkan tempat tersebut. Bagaikan segulung asap ringan berwarna hijau, dalam sekejap mata bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik hutan sana. Sambil mengawasi bayangan tubuh si perempuan jelek berbaju hijau yang lenyap di kejauhan sana, He 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 Keng berdiri termangu-mangu di tempat tanpa mengucapkan apapun, dia merasa bingung dan tidak habis mengerti. Mendadak si jago asap dari lima telaga mendengahkan kepalanya dan memandang sekejap keadaan cuaca, kemudian katanya sambil tertawa terbahak-bahak. HAAA, 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 3 perempat jam lagi tengah hari kita beramai-ramai pergi ke puncak bukit untuk menonton keramaian. Seperti baru sadar akan mendesaknya waktu yang tersedia, He 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 Keng berseru tertahan lalu membalikan badan dan cepat-cepat menggerakan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna untuk meluncur naik ke atas puncak bukit. Bukit Tai Angsan terdiri dari tanah pegunungan yang luasnya mencapai puluhan li, puncak bukit yang tertinggi terletak di tengah kerumunan bukit kecil lainnya, bentuknya persis seperti rembulan yang dikelilingi bintang. Dipandang dari kejauhan, bukit itu menjulang tinggi ke angkasa dengan batuan cadas yang menjuat di sana-sini, keadaan medannya sangat berbahaya. He 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 Keng tak ingin ketinggalan waktu, maka dengan mengerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya dah melesat ke atas dengan kecepatan tinggi. Angin gunung terasa berhembus kencang, pepohonan bergoy yang menimbulkan suara keras, suasana waktu itu terasa sangat menyeramkan sekali. Lalu datanglah awan hitam yang tebal dan makin lama semakin gelap, disusul kemudian suara guntur menggelegar susul-menyusul. Pada saat inilah dari atas puncak bukit tampak ada tiga sosok bayangan manusia sedang melayang turun ke bawah. Cepat sekali gerakan tubuh bayangan tersebut, dalam sekejap metu ketiga orang itu sudah ada di hadapan He 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 Keng. Melihat kemunculan orang-orang itu, He 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 Keng merasa sangat terkejut dan cepat-cepat menghentikan langkahnya. Ketika ia mendongakan kepalanya maka tampaklah dari ketiga orang itu, orang yang berada di tengah adalah seorang lelaki setengah umur yang memakai baju kuning serta membawa sepasang ruyung di punggungnya. Orang ini adalah Lotoa dari Kongtong Semkoai atau tiga manusia aneh dari Kongtong Pei, orang menyebutnya sebagai ruyung pemutusnya Wauipah. Kakek yang berada di sebelah kiri memakai jubah berwarna biru dan membawa sebuah tongkat besi berkepala naga, orang ini adalah Loji, si nomor dua yang bernama Toya Setantibu. Sementara orang yang berada di sebelah kanan adalah seorang lelaki setengah umur ik bertubuh gemuk, dia memakai baju pendek dari belacu dan menyoren sepasang kampak di pinggangnya. Orang ini menempati urutan ketiga dalam urutan tiga manusia aneh dari Kongtong Pei, orang menyebutnya si angin puyuh kecil Tuhaun. Begitu melayang turun di hadapan Hei E. Keng ketiga orang itu segera berdiri berjajar menghadang jalan pergi Hei E. Keng. Sebaliknya Hei E. Keng balas mengawasi ketiga orang itu dengan pandangan dingin, lalu tanyanya. Siapakah kalian bertiga, ada urusan apa kalian menghalangi jalan pergiku? Ti Bu, si kakek berjubah biru yang membawa Toya Besi berkepala naga itu segera mengawasi Hei E. Keng sekejap, kemudian bertanya. Hei Bocah, apakah kau bernama Hei E. Keng? Hei E. Keng segera mendengus dingin, banar, mau apa kau? Setelah mendengar pengakuan itu, paras muka ketiga orang jago lihai dari Kongtong Pei itu segera berubah hebat. Sekali lagi mereka bertiga saling bertukar pandangan sekejap, agaknya dengan pandangan mereka sedang mengartikan begini, benarkah bocah kecil yang berada di depan matu ini adalah Hei E. Keng yang berilmu tinggi itu? Tiba-tiba, dari puncak bukit itu kembali berkumandang datang suara ujung baju ik terhembus angin. Dalam waktu singkat, dari puncak bukit itu secara beruntun telah bermunculan tiga sampai empat puluhan orang lebih, semuanya memakai baju ringkas berwarna hijau dan menggembol tiga buah karung di punggungnya, bentuk muka mereka aneh sekali. Lelaki setengah umur berbaju kuning itu segera mengulapkan tangan kanannya, serempak puluhan orang lelaki aneh yang berada di belakangnya membalikan tubuhnya masing-masing, lalu memecahkan diri dalam tiga rombongan, semua gerakan dilakukan amat teratur dan sama sekali tidak kacau. Sekali lagi Hei E. Keng dibuat tertegun bercampur keheranan, tanpa terasa pikirnya. Entah dari rombongan manakah mereka ini? Tapi jika diihat dari disiplin mereka yang tinggi, sudah jelas mereka berasal dari suatu perguruan atau perkumpulan yang memiliki kera berorganisasi yang hebat tapi barang apakah yang berada dalam karung di punggung mereka itu? Ketika melihat semua orang sudah hadir di situ, Ruyung pencabutnya Wau Ipah yang menjadi pemimpin rombongan segera bersuit nyaring, setelah itu dia mendongakan kepalanya dan tertawa seram, suaranya amat keras dan amat menggetarkan telinga. Tak diragukan lagi, tujuan Wau Ipah tertawa tergelak dengan suara yang keras itu untuk mendemonstrasikan kesempurnaan tenaga dalamnya, agar nyali musuhnya menjadi ciut lebih dulu sebelum pertarungan dimulai. Dengan perasaan geram Hei E. Keng segera membentak keras. Si Oya paling benci dengan ulah tengik seperti ini, lagi pula gertak sambal semacam ini tak berakal menakuti orang lain, kalau tahu diri, lebih baik sebutkan nama kalian selekasnya agar bisa kukirim secepatnya pulang ke rumah nenek. Sekali lagi Wau Ipah tertawa seram, setelah itu katanya dengan lantang. Bocah keparat, masa aku pun tidak kau kenal? Huu, apa gunanya kau berkelana di dalam dunia persilatan? Tak usah jumawa kau, mampus kau bangsat, teriak Hei E. Keng penuh hamarah. Ia segera melejit ke tengah udara, lalu menghantam batok kepala Wau Ipah dengan menggunakan jurus setan iblis menerkam korban. Buru-buru Ipah mengeluarkan ilmu berkelitnya untuk menghindarkan diri ke samping, dengan gerakan tersebut ia bermaksud untuk meloloskan diri dari cengkeraman Hei E. Keng. Bocah keparat, tak nyana kalau kepandaian silatmu benar-benar sangat tangguh, jengeknya kemudian sambil tertawa seram. Dari balik bunggungnya dia meloloskan sepasang ruyung, lalu digetarkan ke depan. Bagaikan dua ekor ular sakti, sepasang ruyung itu segera meluncur ke muka dan mengancam tubuh Hei E. Keng. Menghadapi ancaman tersebut, terutama kemampuan Wau Ipah untuk menghindari ancaman tersebut, Hei E. Keng merasa terkejut sekali, tapi ia tak berani merayal, cepat-cepat tangannya digetarkan lalu dengan jurus naga melejit harimau melompat dia lepaskan sebuah sapuan dasyat dengan menggunakan Toya Leong Haohang impiannya. Tak terlukiskan rasa kaget Wau Ipah menghadapi serangan cahaya merah dari Hei E. Keng yang menerjang datang seperti seekor binatang buas itu, sambil membuyarkan ruyungnya cepat-cepat dia menghindarkan diri ke samping. Mau kabur kemana kau Hei E. Keng segera membentak keras. Seketika itu juga terlihatlah serentetan cahaya merah menyergap ke muka dengan kecepatan luar biasa. Bajingan cilik, pingin mampus nampaknya kau, bentak W Ipah penuh hamarah. Dia segera melejit ke tengah udara, kemudian sepasang ruyungnya diayunkan ke bawah melancarkan sebuah sapuan. Bla'a'am. Ledakan keras yang memekikan telinga bergema memecahkan dalam keheningan, akibat dari bentrokan tersebut kedua orang itu sama-sama tergetar mundur. Selangkah, pucat pasi selembar wajah W Ipah, peluh dingin jatuh bercucuran membasahi tubuhnya, dengan sepasang metel, terbelalak lebar-lebar dia awasi kedua buah ruyungnya yang kutung dan tergeletak di atas tanah itu. Perlu diketahui, permainan sepasang ruyung dari W Ipah sudah puluhan tahun lamanya termasuhur dalam dunia persilatan, korban ik berhasil lolos dari ujung ruyungnya pun bisa dihitung dengan jari tangan, itulah sebabnya orang-orang menyebut sebagai si ruyung pencabut nyawa. Tapi kenyataan sekarang, dia jatuh pecundang di tangan Hei E. Kang yang masih hingusan. Apalagi Hei E. Kang hanya membutuhkan dua gebrakan saja untuk mematahkan sepasang ruyung W Ipah tersebut, tak heran kalau kejadian mana segera membuatnya tertegun. Pada saat itulah, tiba-tiba, tampak sesosok bayangan manusia berwarna biru berkelebat lewat, lalu tampaklah sebuah toya besi telah dihantamkan ke belakang kepala Hei E. Kang. Dengan perasaan terkejut pemuda itu bersiap-siap untuk berpaling ke belakang, tapi tiba-tiba, kembali tampak sesosok bayangan putih berkelebat lewat, kemudian terlihatlah toya besi yang digunakan untuk menyerangnya tadi sudah mencelat ke samping. Menyusul kemudian. Plook, plook, plook. Terlihat beberapa sosok bayangan manusia terpental sejauh satu kaki lebih oleh hembusan angin Toya tadi hingga mencelat dan jatuh terjengkang ke atas tanah. Diam-diam Hei E. Kang merasa terkejut juga sesudah menyaksikan peristiwa ini. Dengan cepat dia mengalihkan pandangan matanya ke tengah arna. Kok kigiok dengan wajah pucat pias bagaikan mayat tahu-tahu sudah tergeletak di atas tanah. Dengan perasaan hati yang tak karuan karena cemas, gelisah dan kaget, cepat-cepat Hei E. Kang menghampiri kok kigiok serta membangunkan tubuhnya. Untuk ketiga kalinya dia menolong aku tanpa memperdulikan keselamatan jiwa sendiri, bagaimana caraku untuk membalas budi kebaikannya demikian ia berpikir di dalam hati. Saking gelisahnya, pemuda itu sampai berdiri tertegun sambil mengawasi nona itu, ia seperti lupa kalau musuh tangguh masih mengincarnya dari sekitar sana. Tiba-tiba, terasa desingan angin serangan meneru dari belakang tubuhnya, kemudian tampak tiabu melejit ke tengah udara, Toya besinya sekali lagi diayunkan ke muka menyodok punggung pemuda tersebut.